Dalam penguasaan perampok, pemilik rumah di Pondok Indah beri kode ini pada polisi aksi perampokan disertai penyanderaan di rumah Asep Sulaiman. Kawasan Pondok Indah, Jakarta, hampir saja lukut dari polisi. Selain adanya laporan dari pembantu rumah tangga yang berhasil melarikan diri, aksi tersebut bisa diketahui lantaran Asep memberikan isyarat atau tanda ke polisi saat dirinya. Dalam penguasaan perampok, karena ada laporan warga teriak minta tolong. Anggota Pospol Pondok Indah dan Sekuriti yang piket datang ke rumah ini sekitar pukul 8.00. Itu sebelumnya pembantu bisa kabur. Kata Muhasim, penjaga keamanan kompleks, di lokasi, Sabtu, tanggal 3 bulan 9 tahun 2016. Pas polisi datang ke sini untuk mengecek dan panggil-panggil Pak Asep. Pak Asep justru munculnya dari balik jendela di lantai 2. Dia melongok dan bilang, enggak ada apa-apa, Pak. Bapak-bapak polisi enggak apa-apa pulang saja. Akan tapi, mata Pak Asep kedip-kedip ke polisi. Dan jari tangannya ditaruh depan didatnya dengan digerak-gerakan. Digoyang-digoyang begitu, tuturnya. Kecurigaan polisi yang datang makin kuat lantaran pembantu rumah. Remy meloncat dari lantai 2, 30 menit kemudian. Nah, setelah pembantunya bercerita ada rampok bawah senjata api. Baru 20 polisi, sampai ratusan, pada datang ke sini, kata dia. Sekitar 20 personel Gegana Brimob diterjunkan untuk menyelamatkan para sandera di rumah Asep. Baru pada pukul 14. Asep, istri, dan anaknya berhasil diselamatkan. Dua pelaku juga berhasil dibekul. Dua pelaku juga berhasil diselamatkan.